Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pnr semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik baik saja ya teman teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi pain network dan berita berita terbaru dari pain network dan kita ingatkan juga kepada teman teman pnr yang hari ini belum klik petir silahkan kalian segera buka akun pain networknya kemudian kalian klik petirnya seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari pain network ya teman teman ya dan tanpa berlama lama kita langsung aja gas ke info terbarunya oke teman teman di berada pain network masih belum ada perubahan ya teman teman ya disini pembahasannya masih terkait dengan profile pain network yang katanya profile ini nanti akan sangat berpengaruh ketika nanti open my net diluncurkan oke disini ada pembahasan yang lumayan menarik ya teman teman ya dari salah satu artikel harga pain network tetap tinggi setelah open my net begini analisanya oke kita langsung cek aja ya teman teman ya nilai perdagangan mata uang digital pain network di prediksi tetap tinggi meski pasca open my net oke ya teman teman ya ingat disini ada kata kata di prediksi yang namanya prediksi bisa betul dan bisa juga meleset ya teman teman ya terkadang mendung belum tentu hujan jadi seperti itu ya teman teman ya memang sebagian besar kripto baru akan mengalami fluktuasi saat listing di bursa apalagi mata uang digital yang ditambang maka harga akan cepat turun saat pelepasan koin besar-besaran saat pain network beralih ke my net terbuka dan terdaftar di bursa beberapa orang berpikir pain akan anjlok oke ya teman teman ya umumnya ketika kripto apalagi kripto tersebut dibagikan secara gratis ya teman teman ya salah satu contoh kita dengan cara mining ya teman teman ya kemudian ada juga airdrop yang didistribusikan ya teman teman ya biasanya ketika sudah listing atau ketika sudah masuk di bursa harganya akan turun karena tentu banyak para pioner-pioner ya atau airdropper gratisan mereka kebanyakan akan exit liquidity ya teman teman ya oke kita lanjut namun pain network bukan mata uang digital seperti biasanya yang hanya diperjual belikan di bursa bursa memudahkan pembelian pain tetapi mengumpulkan pain melalui barang dan jasa tetap menjadi kunci oke ya teman teman ya jadi dari pernyataan ini ya teman teman ya transaksi mengumpulkan pain melalui barangnya dan jasa tetap menjadi kunci jadi disini bisa dikatakan asas manfaat itu menjadi kunci ya teman teman ya di pain network ini ya teman teman ya semakin banyak orang mengadopsi atau menggunakan koin pain ini untuk membeli barang dan jasa katanya disini bisa memicu nilai pain network itu ya teman teman ya pain network terbuka memungkinkan bisnis untuk mencairkan dana secara instan melalui bursa atau menyimpannya dalam stablecoin seperti usdc atau usdt yang menawarkan fleksibilitas dan pembayaran waktu nyata pain network bukan sekedar mata uang digital ia membangun ekosistem web 3 agar bisnis dapat tumbuh bersama seiring dengan waktu banyak tempat yang menerima pai sebagai pembayaran yang akan menciptakan ekonomi yang berkembang pesat di sisi lain pain network memiliki komunitas yang solid di berbagai negara yang memberikan dukungan total pain network juga dibatasi oleh fitur lock up coin di wallet sehingga menjaga peredaran koin di pasar atau di market makanya kenapa core team ada solusi ya teman teman ya yaitu lock up supaya apa menghindari peredaran yang banyak koin pi di market atau di pasar ya teman teman ya jadi jika supply nya ini sedikit yang beredar biasanya harganya akan ter pompa ya teman teman ya atau istilahnya dalam dunia crypto itu harganya nge pump maka buat teman teman yang koinnya sekiranya banyak ya kalian kalau bisa di lock up ya teman teman ya nah jadi itu kontribusi kalian agar ketika koin nanti beredar ini tidak banyak ya teman teman ya dan inilah salah satu manfaat kenapa core team menciptakan aplikasi utilitas nah ketika banyak orang ya atau pecinta crypto yang mengadopsi koin pi kemudian mereka menggunakan untuk transaksi di luar sana baik untuk transaksi barang dan jasa nah itu juga nanti akan memicu nilai pi network menjadi tinggi ya teman teman ya oke sementara ini aja dulu ya teman teman ya informasinya buat rekan-rekan yang belum KEC segera ajukan KEC dan yang belum lolos ya harap bersabar ya teman teman ya dan untuk kawan-kawan yang KECnya masih tertunda mudah-mudahan tidak tertunda lagi ya oke sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati